Rocket Crew Indonesia, kami sepakat bawa kalian... Wow! Tobung tangan untuk Rocket Crew! Dengan tema Indonesia 1945. Yes, keren dan luar biasa! Silahkan dipegang sayang. Aku... Boleh sini Bang Robby bantuin benderanya Anwar? Silahkan mohon maaf saya rebutin. Iya terima kasih Anwar, jangan ditaruh di bawahnya, taruh di crew ya Anwar. Kalau ngomongin soal kekompakan, mata juri kita yang satu ini paling jeli banget nih. Bunda Maya, bunda kan paling kritis soal kekompakan. Bagaimana mata bunda melihatnya mereka kali ini? Dan audisi juga bunda kurang terpuaskan kalau gak salah ya? Iya, aku masih ingat di audisi aku bilang konsep kalian itu boring banget. Hari ini kalian jauh lebih bagus dibanding audisi. Wow! Terima kasih. Ada peningkatan ya Bun berarti ya Bun? Paling tidak mulai dari awal sampai akhir itu gak ada yang ngedropnya sehingga kita jadi bete gitu gak. Konsepnya jelas. Kemudian tariannya juga kompak. Kalian bagus sih hari ini dibanding audisi kemarin. Terima kasih bunda. Akhirnya bunda terpuaskan Anwar. Yeay aku seneng. Bunda KBT deh. Yang lain mukanya happy ke Denada gimana? Jujur kalau ngelihat penampilan kalian hari ini aku setuju sama bunda Maya. Penampilan kalian malam ini aku juga lebih suka. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan di tingkat kompetisi yang udah sampai disini. Dengan apa yang sudah kita grup-grup yang sudah kita dapatkan. Kita sudah ada kayak standarisasinya disitu gitu. Nah aman aja itu gak cukup menurut aku. Harus luar biasa. Harus amazing seperti namanya gitu. Karena kita udah di kompetisinya udah tahapnya segini. Nah pasti kita judges expert juga pasti nanti akan diskusi bareng soal itu gitu. Kalau buat aku itu dan satu lagi tadi aku juga sempat tangkap. Aku gak tau. Itu kayaknya tadi kurang stabil ya. Pada saat siapa tadi yang naik ke atas tuh. Ada yang jatoh ya. Itu jatoh ya. Nah pada saat kamu jatohin di awal itu. Pas jatoh yang kedua itu kayaknya emang skenario nya seperti itu. Nah tapi kita jadi liat-liatan. Itu jatoh beneran? Apa jatoh? Konsep gitu. Nah yang hal yang kayak gitu-gitu juga. Mau gak mau. Walaupun seperti tadi dibilang. Ini panggung kan panggung dalam tanda kutip magic nih ya. Kadang-kadang semua sudah mempersiapkan 100 juta miliar triliun persen. Tapi pada saat eksekusinya suka ada aja nih. Hal-hal yang unexpected yang kita gak tau gitu. Nah jadi mau gak mau walaupun hal itu mungkin terlihat seperti kecil. Tapi untuk panggung amazing dance Indonesia itu tidak sekecil itu. Nah itulah. Oke makasih Kak Dena ya. Terima kasih Kak Dena dan. Kak Eja sebagai mentornya anak-anak kita ini. Kak Dena melihatnya masih yaa play safe aja gitu Kak Dena ya. Kamu setuju gak Eja sama Kak Dena? Aku gak setuju. Kalau kita perhatikan di dalamnya itu kaya banget dengan genre-genre tarian. Sampai ada silat-silat juga tadi. Dan ada militeri, ada locking, macam-macam. Dan itu tidak terlihat terpisah dengan konsep perjuangan ini. Dan menurut aku kalau pemilihan koreografinya tidak teliti. Tidak akan terjadi yang sesmooth ini. Jadi aku apresiat banget sama teman-teman. Luar biasa. Anwar. Ya bang. Permasalahannya adalah hot seat kita sekarang sudah terisi kedua-duanya. Apakah tim ini akan mendapatkan kesempatan untuk duduk sementara atau tidak? Judges silahkan berdiskusi. Duduk atau pulang? Pulang atau duduk? Jikalau mereka dipersilakan mendapatkan kesempatan duduk. Siapakah yang akan tergantikan oleh mereka? Pilihan yang sangat sulit. Karena setelah kita lihat semua perform sangat bagus sekali. Benar Anwar. Dan ini ekspor dan juri juga sudah mulai berdiri. Kita sudah bisa melihat ketegangan mereka yang sudah duduk di hot seat dari tadi. Dan judges, keputusannya adalah... Rocket Crew Indonesia. Di belakang kami sudah ada dua grup yang masuk di hot seat. Yaitu Dance Nastic dari Medan. Dan Joy Boy dari Jakarta. Ini pertanyaannya apakah kalian bisa dan layak untuk memulangkan salah satu dari mereka. Dan duduk di hot seat. Siap. Kita percaya diri banget kalau kita layak. Kita siap. Baik. Kami apresiasi dan sangat amat bangga dengan semangat kalian. Kerja keras yang kalian lakukan. Kreativitas kalian. Tapi tentunya sebagai judges dan ekspert kami juga harus memberikan penilaian-penilaian. Berangkat dari grup-grup yang sudah kami berikan kesempatan untuk dodok di hot seat. Dan pada malam hari ini. Rocket Crew Indonesia. Bersia kami sepakat bahwa kalian belum layak. Mohon maaf. It's okay. Terima kasih kak. Tetap semangat. Kalian sudah menampilannya terbaik. Saya melihat banyak supporters dari Rocket Crew. Di mana ini untuk keluarga tepuk tangan ya buat anak-anaknya. Semangat sayang ya. Semangat ya. Terima kasih kak. Semangat ya. Terima kasih kak. Semakin serius semakin tegang sekali ya bang.